Siapa tahu itu dari si Imas tentunya bisa bikin kita kayak mandadak. Oke, kita langsung belah aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mito Rossi. Salam santun dari saya, bos. Atumun, selamat sore. Nah, pada sore hari ini, kita di rumah aja, bos. Jangan keluar-keluar dulu. Karena wabah virus corona masih mengancam dunia saat ini. Jadi, saya akan mencoba untuk mengolah batu bongkahan menjadi sebuah permata di sore hari ini. Tapi sayang bos, bongkahan kita itu semuanya ada di studio yang ketika. Jadi, kita akan coba putar-putar untuk mencari bongkahan yang ada di sekitar rumah. Oke, tetap begitu saja ya. Mari kita berhasil. Jujur, saya juga sering melakukan hal ini, bos. Jika saya tak punya bongkahan, saya coba-coba nyari di sekitaran sirtu yang berkumpukan. Karena ini semuanya berasal dari dua sungai yang ada di kampung kami. Yaitu sungai Sadang dan Sunama Tawang. Yang terkenal sekali memiliki jenis bebatuan yang memiliki motif luar biasa. Kita akan coba menggali-gali di sini ya. Kalau tidak ada di permukaan, kita cari yang ada tertimbun di bawah. little tentu menggali di sini ya. Terima kasih. selamat menikmati biasanya saya mencari bukan yang bulat bos itu biasa terkandung jenis batu yang mengandung besi tapi ini mungkin bukan yang kita cari ini kayaknya ada kita akan coba bawa pulang ya nah sekadar saran dari saya bos jika kalian menemukan jenis batu semacam ini yang berasal dari sirtu sungai sadang atau sungai matahuluh kalian lekes sekas ambil dan bawa pulang biasanya ini memiliki kandungan besi dan bisa saja ini memiliki kandungan emas kita sudah sampai di rumah oke kita langsung belah aja ya kita ambil air dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah media yang kita butuhkan sudah lengkap bos dan sekadar saran dari saya kalau kalian menemukan jenis batu semacam ini tapi ini khusus segitaran sungai matahuluh dan sungai sadang kalian segera ambil jangan sampai bonda ini bisa bikin kita langsung kayak mendadak jadi miliar derbos karena biasanya di dalam itu memiliki kandungan besi dan patut dicurigai bisa saja itu emas memiliki kandungan emas tetapi ada juga yang memiliki kandungan pirit tembaga dan lainnya oke jadi jangan dibuang segera ambil dan untuk memastikan kita akan belah nah ini tentunya kalian sudah tahu bos ini adalah alat memotong ini sebenarnya adalah pemotong mesin kita yang ada di studio unik tetapi untuk sementara saya pisahkan dulu dengan rakitannya karena ini sedang saya butuhkan saat ini untuk mengerjakan rumah saya yang belum selesai kepala ini harus disingkir hati-hati ya karena ini strong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalian sudah lihat kan inilah hasil penginis yang kita bos ini yang berwarna kuning ini adalah besi Saya belum tahu apakah ini emas Pirit Tembaga atau apa Tapi pernah Ada orang yang menemukan Bongkahan Semacam tadi dan Memang betul-betul Di dalamnya itu adalah emas Ini akan saya bawa ke rumah teman saya nanti Dan mengecek langsung Apakah ini besi Jenis apa Jadi salah saya ketika kalian menemukan Bongkahan semacam tadi Tetapi itu berasal dari Sirtu Sungai Matalo atau Sungai Sadar Ya Jangan buang segera ambil Siapa tahu itu Tentunya bisa bikin kita Kayak mandadak Jadi miliarder Nah mungkin sampai disini Dulu historis saya Saksikan historis saya Pertualangan sama rokel-rokel misteri Dan suka berpetualang Di bumi Indonesia raya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sari kata-tang Sari kata-tang T�� kata-tang Sari kata sub indo by broth3rmax